Kenapot Ini kenapot Ini dari mereka Kenapotnya ada tulisannya enggak? Freddik lanjing ini sendiri Apa? Ini sendiri bikin Ini nama orang ya Oke Balik lagi Jadi pada video kali ini Sekarang kita akan bikin video Tapi sebelum bikin video Atau kalian bisa lihat ya Ini video apaan di judul Jadi kita sekarang akan nge-review Motor milik orang Papua Bayangin loh Karya anak bangsa loh Karya anak Papua Motornya pun Sampai gue gak paham motor itu Gue sebutnya tuh motor Apa ya? Motor hutan kali ya Karena komponennya tuh kayak gila banget Ntar di thumbnail kalian harusnya udah pada lihat sih Tapi sebelum itu gue akan sedikit Ngasih penjelasan Kenapa Gue jarang upload akhir-akhir ini Gue tuh Ya intinya gue punya project lah Di belakang layar Di belakang video Youtube itu Bikin sesuatu lah Pokoknya Tapi bukan berhubungan dengan entertainnya Yang lain Makanya gue jarang banget nge-upload Mohon maaf banget Terus project vario tertunda Mohon maaf banget pokoknya Ntar akan gue terusin Itu pasti Karena itu janji gue Udah sekarang kita akan Cinematic dulu Cinematic emang ada cinematic ya Sekarang kita akan Langsung review aja Atau mungkin Gak ada cinematic kan langsung ya Berarti ya Jadi ini kayak motornya tuh Milik Freddy Nation namanya tuh Tapi dia punya channel Youtube juga Channel Youtube nya udah 10.000 subs Kalian bisa mampir ke channelnya Ntar gue kasih link di bawah Atau ntar ada sedikit cuplikannya ya Motor ini tuh Pemiliknya Dia Channel dia Jadi motornya tuh Bentar Ini kayak motornya tuh Kita giniin ya Biar ini Jadi ini tuh motor apaan Ceritanya nih Kata lo Gigikan itu Masa metik sih Motor apaan Jupiter ya Gak tau gue Jupiter atau apa sih ini ya Gue belum nanyain ke yang punya Jupiter ya ini ya Kayaknya Apa MX Apa Jupiter MX ini Oh iya MX Jupiter MX keliatan dari lampunya nih Ini Jupiter MX ya Ini singkat cerita motor Jupiter MX Setelannya tuh Atau kelasnya Regulasinya tuh FFA Street Racing Jadi di atas Pro SR Kan Street Racing biasa Yang paling biasa tuh Novi Street Racing Street Racing Pro Street Racing Ini FFA Street Racing Lu bayangin ini motor Udah kayak Coba lo liat Pake harian gimana nih Ya gak bisa lah goblok Pake harian Kena gejulukan Hancur semua itu Ini kenapot Kenapotnya berapa Satu Dua Kenapotnya tiga Dua Satu kayaknya Cuma Dua ini Oh ada Oh iya Ada lubang lagi ya Tapi itu bisa aja Bukan lubang kenapot loh Lubang kayak air cooler Atau apa mungkin Iya gak sih Ini sorry banget Gue sama sekali gak paham Soal motor-motor beginiannya Karena gue gak pernah nge-review Pernah gak sih gue nge-review motor begini Street Racing juga Pernah Kalau Street Racing gue dulu Iya Street Racing Yang Matic aja gak pernah gue ya Apalagi motor begini Terus gue belum pernah nge-review motor begini Terus ini Kalau disini memang gak ada kan Yang mau dipenya kayak gini Emang gak ada kan Di canjur Gak ada Eh gak tau dah Mungkin gak di keluar Street Racing doang Street Racing gak FFA kan Emang gak ada Kalau disini Makanya ini motor Gila sih Itu ada tabung nose Itu apa fungsinya coba Yang gue paham nih ya Mungkin barang-barang yang gue tau disini nih Ini ada FPR nih Tapi di FPRnya ada kayak ukiran-ukiran begitu ya Di bagian kotak FPRnya tuh Ini apa nih Itu Velocity sebutannya Itu kalau gue gak tau Nih Velocity gue search dulu ya Ini supionnya kecil banget Tuh kan Velocity kan Corong-corong karbu Velocity itu tuh Corong karbu Itu apa Ini supionnya kecil Yang penting ada Komplit Ya kalau pakai spoon gede Gilek lah Gimana ya reaksi polisi Nangis lagi Motor-motor trondolanya di ini Apalagi di begini Ini tuh Udah diganti sama besi Gila ini besi Gak tau kayaknya Bukan besi Tapi dilapis Kayaknya deh ya Tapi gak tau dah gitu Ini bawahnya dilapis nih Kayaknya Tapi entah lagi sih Enggak Enggak Kata gue Diganti sama besi Ini platnya apa PB ya PB bukan sih Papua Barat dong PB Atau apa Emang orang Papua ya Ini Aduh Gila banget sih Poin-poin Kalau orang awam Melihat motor beginian Gimana ya Gua aja yang kayak Berkecimbung di dunia Thai look Yang berbasis-basis Mau dilihat motor begini aja Kayak heran Masih banyak Foto-nya nih Ya Jadi tadi singkat cerita Pas gue nge-record Kita nge-record Di tengah Kira-kira Berapa menit ya Record ke-7 menitan Ini kamera mati 6 menit ya Kameranya mati loh Goblok emang Tadi pas kita nge-jelasin Apa tuh kita diingetnya Oh iya tadi tuh kan gue Sebelum Ini tadi pas gue nge-chat Yang punyanya itu Kameranya udah mati belum sih Gatau dah Pokoknya singkat cerita Tadi tuh kameranya Mik nyaman Tadi tuh kameranya Mati Tadi gue lagi nge-chat Yang punya motor Nih Yang punya motornya tuh Gue kan tanya Kira-kira ini motor Abis berapa sih Lu bisa tebak gak Kira-kira itu Abis berapa Puluhan Puluhan juta 90 juta juga Puluhan juta Maksudnya berapa Tidak puluhan Udah nyontek anjing Goblok Tadi tuh gue tanya Abis kurang lebih 30 jutaan Tapi itu karena Tapi itu karena Dia nge-garap sendiri Nge-garap sendiri Dan ngukir custom part airbrush semua sendiri Lu bayangin coba Kalau misalnya itu Kalau ke orang lain Misalnya Abis 50 juta nyampe gak ya Kayaknya gak deh Kalau sampe 50 juta 40 jutaan lah 30 juta lebih lah Gak mungkin sampe beberapa juta lewatnya Gak mungkin sampe lebih dari 10 juta juga Ini kebeli S-Judo lu ya Enggak lah S-Judo gue 50 jutaan aja harganya S-Judo belum bekas youtuber Jadi lebih mahal lah Itu S-Judo kalau dilelang 100 juta lebih Jadi S-Judo ini Kenapot 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 Ini kenapot Ini dari merek-apis Kenapotnya ada tulisannya gak Freddick Freddick Ini sendiri Ini sendiri Ini nama orangnya Jadi ini bikin emblem sendiri Bikin emblem sendiri Custom gitu Keren Freddick Itu kalau motor Kita bawa ke sawah Gimana ya Saat sawah Kota Kota Sawah aja Sawah ribu Kalau ke kota gimana Kota gimana Kode gak sih lo Pede-pede aja Tapi asal motornya Asal motornya gak Tiba-tiba Keresek-kersek gitu Pastilah ini Lihat kepergini Tapi kalau segini Coba mana motor Eh gak ada yang Ini di fotomoternya nih Nah Masih bisa jalan gitu Tapi kalau di dadung Iya lah Maksudnya kalau jalan rata Maksud gue Ini karbon Oh airbrush gitu Kan tadi dia bilang airbrush Gak ngerti lagi dah gue Keren Bapaknya ini anak karya Anak Karya Anak bangsa Orang Papua Kalian wajib banget Subscribe channelnya ya Channelnya udah Nyampe 10.000 subs lebih Keren asli Sama channel gue Gak usah channel dia Ngapain ya Soalnya isi kontennya juga Isi iklan semua Ngapain subscribe dia Kan gue Pengunet tuh Dua bulan Sekali juga lumayan Buat beli beras Beli beras Coba foto yang lain Ada dong Ada Ini pelaknya Oh jeep Oh jeep Ini dulu Dulu pake pelak ini Gue yang scoopi Ring jeep Itu diukir ya Ini kempes Coba coba Oh iya kempes dikit Nah itu gak kempes ya Ih ini pikirin parah Mana Papua Melobisi anjir Ini mau dipan Emang gak ada di cianjir kan Gak ada kayaknya Akhirnya setelah tersingin biasa Kalo FFA itu gue pernah liat dulu di Bekasi Pas acara kontes Ini kalo pas di Bandung gak giri-giri banget Bandung mana Oh itu bukan FFA kan Gak ada yang FFA FFA itu kayak di Autotrading yang gede Yang kayak ratusan gitu Yang keluarnya Itu baru ada FFA Apa sih namanya Bahasa Sundama Buricak Burinong Apa sih namanya ini tuh Pernak Bukan Pernak Pernik Apa ya Kayak kicak-kicak gitu Kayak bling-bling gitu kan Coba gue liat Gue pengen nanya Oh ini mah udah ditutup sekarang Terspiannya tuh Oh tadi gak ada Tadi gak ada stiker Ada kacanya Ini tombol-tombol Ini nos Tombol-nos Tombol terbang Terbang Dua ini nyawa Sekelarnya Ini Ini cabung Kayaknya variasi Tapi entah sih Emang itu pake disk Yang belakang Yang belakang Oh kalo pake Bukan variasi lah Asli berarti Eh tapi kan remnya disini Kupling berarti Itu kan Bener Kupling Remnya kan disini Kan itu bukan metik Gue pengen liat dong Motor yang lain Tapi kalo jujur ya Lu kalo misalnya Bukan dikasih lah Dikasih motor ini Ini apa aerox lu Ini mana Keadaan gini Atau aerox Ini Kenapa emang Katanya lu Dijual Aerox 30 juta motornya Ini beda-beda ya Konsepnya Oh sama ya Sama Cuma ada ya Sedikit Ini cara numpaknya Gimana ya Bisa ngebonceng orang Kayaknya nih Kalo kita Tumpangi Terus kita ngebonceng orang Kayaknya langsung Ambura dulu deh barangnya Segala Itu Bukan sekedar tempel Nempel Enggak asal Anjing ini Misalnya lu pake motor ini Lu disuruh ke emak Beli galon gimana Banyak gimana Paling Eh mana Paling pake itu gue Apa Pake yang disini itu Tolong Kenal potnya kena dong Ini kalipernya mau pake Kaliper biasa Ini gak Barang-barangnya Ini gak pake barang-barang Kayak barang-barang High end gitu Bukan pertanyaan itu Kenal pot Gimana Gitu Ini kayaknya bukan Kenal pot Ini Nyambung kesini ya Ini Nyambung kesini nih Keseluruhan Angin lah intinya lah Bukan kenal pot Kayaknya deh Tuh awalnya kenal pot Ini nih Ini kenal pot Kesini Kesini tuh Muter-muter disini Tapi barang-barangnya Enggak ada pake Barang-barang Aneh-ane Baut-bautnya pun Cuma pake Ini Standras biasa Pro Bowl Yang bisa disebut Pro Bowl Ini hijau Parah Parah Tuh Lumit banget Anjing Ini apaan aja Sih Anjing Keren Pian ada dua nih Yang keliatan Tiga Banyak sih Kayaknya Segala ditempelin Ya Udah yang belum GoPro disini Kayak kenupo ya Sekaludah jam Jupiter MX Ini Gue taunya dari ini doang Jupiter MX Tau dari lampu belakang Jupiter MX Bukan yang baru New ya 1.35 yang Pertengahan Nilai dari lu Ini motor berapa Pokoknya Ini keren banget Motornya Dari berapa Dari 10 Berapa dari 10 10 Alasannya harus punya alasan Keren lah Tapi lu suka Kalo Kribadi lu suka 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 tapi gue suka-suka banget Berarti itu 10 Sempurna lah Lu suka Keren juga Gue 9,5 lah Karena 0,5 nya apa Karena gue Bukan gak suka Kalo gue lebih Kurang demen Bukan kurang demen juga Tapi lebih ke Apa ya Ngeri motor begini Itu pusing kayaknya Garapnya Kalo misalnya kita Tapi ini gak tau Dikontesin atau enggak ya Kita gak tau Ini buat Tapi gak ada yang Pas podium Gak ada sih Gak ada foto Dia cuma ngilimin 6 foto Detailnya Detailnya doang Kalian wajib mampir Ke channelnya dia Langsung Tonton aja Review motornya Review yang bener-bener Review Di motor Di video Di channel dia Freddy Apa namanya Tar kita Ini ya Ya mungkin Gitu doang ya Untuk video kali ini Ini berapa menit Kira-kira Tadi 6 menit Sekarang Mungkin jadi Untuk video kali ini Cuma Segitu aja Kalian wajib banget Untuk mampir Sekali lagi Gue gak bosen-bosen Untuk ingatkan Kalian harus mampir Ke channelnya dia Karena Karena dia udah Memberikan konten Buat kita Dan Karyanya mantep Parah sih Gue jujur banget Pengen liat Langsung motor begini Langsung gitu loh Bukan langsung Review Gue belum pernah Review Street Tracing Jadi mungkin Videonya cuma Begini aja Untuk kita kali ini Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Sorry banget Gue jarang upload ya Tadi udah gue sering Bilangin di awal Yuk